Pengemudi speedboot di Palembang, Sumatera Selatan saudara kesulitan mencari penumpang selama pandemi COVID-19. Seperti yang ada di Dermagia 16 Ilir, Palembang, tepatnya di tepian Sungai Musi, yang mana para serang terlihat banyak yang hanya duduk sembari menunggu penumpang. Selama pandemi, seorang pengemudi speedboot juga mengaku bahwa penghasilannya turun drastis. Jumlah pengunjung juga berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya Linda Trisnawati, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo Linda. Halo Nila. Linda bisa diceritakan untuk kondisi Dermagia 16 Ilir ini sendiri yang kabarnya memang para serang susah, sudah susah mencari penumpang selama pandemi COVID-19. Seperti apa informasinya? Ya Nila, dapat saya informasikan, tadi saya sempat mewawancarai beberapa serang atau pengemudi di Dermagia 16 Ilir. Nah, mereka mengatakan bahwa untuk mencari penumpang ini sudah sangat sulit. Di saat pandemi COVID-19 ini, keterisiannya hanya 50% dari tempat yang ada. Nah, tempat duduknya untuk speedboot ini ada 30, namun saat pandemi ini hanya 15 penumpang saja isinya. Nah, kondisi ini mereka rasakan sejak adanya pandemi COVID-19 hingga saat ini. Nah, bahkan menurut mereka sampai saat ini juga belum ada bantuan dari pemerintah. Begitu Nila. Dalam suatu hari, Linda, ada berapa kali dalam sehari mereka bisa mengangkut penumpang selama pandemi ini? Oke Nila, sebenarnya memang jarak tempuh dari satu tujuan ke tujuan yang lain itu tidak begitu lama ya. Karena satu jam sampai tiga jam. Kalau sebelum pandemi, mereka bisa lebih dari satu kali atau berkali-kali untuk menarik penumpang. Namun saat pandemi ini hanya satu kali bolak-balik. Karena percuma juga mereka bolak-balik, tapi tidak ada penumpangnya. Begitu Nila. Oke, Linda, kemudian untuk jumlah speedboot sendiri yang ada di Dermagia 16 Ilir. Sebenarnya ada berapa banyak speedboot dan juga pengemudinya di sana? Oke, tadi saya juga sempat mewawancarai Kepala UKT di Dermagia 16 Ilir, Pak Junaidi. Dia mengatakan untuk speedboot yang ada di Dermagia ini ada 720 speedboot. Namun selain speedboot, di sini juga ada jukung. Jukungnya sebanyak 540 dan ketek sebanyak 76 per bulan rata-rata. Nah, memang lebih banyaknya di speedboot. Oke, sinilah. Baik, artinya ratusan pengemudi itu juga mengalami masalah yang sama ya. Mengalami keluhan yang sama, mengalami penurunan penumpang selama COVID-19. Baik, saudara wartawan Linda tadi juga telah menghimpun wawancara dengan sejumlah pengemudi. Berikut laporannya untuk Anda. Penurunannya sampai kisah berapa gitu, Pak? 50 persen. 50 persen ya? Isi sama, Pak, ya? 30 juga, gitu. Padahalnya artinya hanya 15-an gitu, Pak, ya? Iya. Pak, dengan harapannya kepada pemerintah, Pak, di saat lagi pandemi seperti ini, apa, Pak? Gak banyak aturan. Gak banyak aturan? Iya. Oke. Tahun, Pak. Oke. Ada kayak kenangan atau insiden yang bikin Bapak agak trauma atau takut-takut nggak bahas speedboot, Pak, selama? Iya. Lancar aja, Pak, ya? Wah, satu hari satu kali aja. Dari segi penumpang, Pak, di saat pandemi menurun nggak, Pak? Gak jauh. Kalau sebelum pandemi bisa terisi sampai berapa gitu, Pak? Kalau kan masih memuatkan sekitar kan 30. Iya. Cukupannya, kalau misi sekarang, kerepalin 20. 20. Setengahnya hampir, Pak, ya? Cuman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.